Gue juga bingung dia klarifikasi apa, gue juga bingung Apa? Maksudnya orang klarifikasi itu kan harus ada Apa? Dia minta maaf atas dasar apa? Kehilapan apa yang dilakukan? Kembali ini kita mirisannya sentil Mak Jelpsela Sawqia Yang melakukan klarifikasi permintaan maaf bersama sang suami Namun tidak jelas apa yang mereka minta maafin Apakah masalah Isasega atau hal yang lain Masih belum jelas dan spesifik apa yang mereka sampaikan Terkait permohonan dan permintaan maafnya tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat Saya Kitra Budiman Beserta istri Salah Sawqia Dan seluruh keluarga besar kami Kepada Allah kami memohon ampun Dan dengan niat yang tulus Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Atas kegaduhan yang telah terjadi di belakangan ini Kami berdua menyadari Bahwa mungkin selama ini Sikap perilaku kami telah banyak menyakiti banyak pihak Dan kami penuh dengan penyesalan Akan berkomitmen terus Untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan Terima kasih atas pengertian dan doanya Dari semua pihak Semoga ini menjadi pembelajaran besar untuk kami Dan kami akan terus memperbaiki dan melangkah ke yang lebih baik lagi Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh kan kakak SS Banyak kan netizen yang komen katanya Oh itu minta maaf karena ada acara 12-12 habis ini Terus juga menjelang hari raya Plus tahun baru Mau jualan Makanya omongin dong Minta maaf karena apa Ya netizen jadi bingung Malah mikir karena kau mau jualan tuh Ya kan Tak hanya netizen sekalian Tapi Nikita Mirzani yang Menjadi pelopor persteruan dengan Zela Salkia yang telah memberangkatkan rivalnya Isa Sega ke tanah suci Untuk ibadah umroh Yang kontroversial dan dianggap menistakan Agama tersebut Ditanya apa Eksistensi apa ya Substansi dari permintaan maaf mereka Apakah karena event Ya 12-12 mendatang Ramadhan, Lebaran, dan lain-lain Sehingga dia melakukan permintaan maaf Karena tidak jelas Tujuan permintaan maafnya Untuk kegaduhan yang mana Aku juga bingung dia klarifikasi apa Aku juga bingung Apa Maksudnya orang klarifikasi itu kan harus ada Apa Dia minta maaf atas dasar apa Kehilapan apa yang dilakukan Ini kan enggak Enggak tahu Dia cuma bilang Sebagai manusia biasa Meminta maaf apa Apa Salahnya apa Harus diperjelas Salahnya apa Minta maafnya itu Dasarnya apa Dasarnya Kan enggak jelas Cuma minta maaf Semua manusia Pasti ada hilafnya Enggak mungkin enggak ada hilafnya Tapi apa Dasarnya dia minta maaf untuk apa Harusnya Minta maaf untuk Yang Yang dedek aja Itu the point Apa Dia minta maaf Karena apa Udah makanya Yang sok sok aneh Yang sok sok aneh Gue tuh masih nahan-nahan Kemaren Gak ada loh Kalian coba netizen Ya cari Cari potongan sepenggal Live gue Kalau ada gue gak Jelek-jelekin salah saw kia Cari Kok adanya itu Gue gak ngerti Gak habis pikir loh Adanya nyolot Jangan-jangan Emang adanya mau ngancurin Kakaknya kali ya Makanya sosok an Sosok anantangin Sosok an paling keras Gitu kali ya Gitu kali ya Katanya mirip Barbie Kayak Barbie apa Dia mirip Barbie apa Dia tuh mirip boneka santet Lu tau gak Anabel Kegaduan antara Nikita Mirzani Dan Selesokya Seharusnya tidak terjadi Karena mereka Sebelumnya Sudah berteman Dan menuju Hal yang lebih positif Namun Seiring Pemberangkatan Umroh Isasega Dan Adiknya Selesokya Yang Yang Nantang Nikita Mirzani Saat lab Tentu hal tersebut Membuat Nikita terluka Atas statement Atas Perlakuan Ya Yang mana Nikita memaparkan Bahwa Ternyata Selesokya Ternyata hanya Memberangkatkan Isasega Rivalnya tersebut Tetapi juga Menjadikan Brand ambassador Ya Brand ambassador Dari Ya Kosmetik Ya Dari Brand kecantikan Miliknya Yang Tentu Membuat Nikita Hal tersebut Sakit hati Karena dia sudah Berteman baik Dengan Selesokya Namun Selesokya Secara Gamblah Secara terang-terangan Membangkatkan Rival Nikita Mirzani Isasega Dan menjadikan Brand ambasadornya Ketanah Suci Wow Cari Nikmir Nikmir tuh Sorok datang sini Kok berani Sorok dia datang Kesini Kok berani Jangan Kor-kor di Sosial Media Ya Aku lawan ya Kenapa Rupiah Datang sini Ya Kami pikir Kami takut Kami gak takut Memanusiakan Ya Kami udah Memanusiakan Dia Udah kasih Dia umur Gratis Eh Lanjut Iya Nanti kami Kalau kalifikasi Gak cukup Waktunya Iya Nanti kami Jogdas Jangan 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 Kalau mau Jahat Ya Loh Kasih Gue 5 menit Untuk Ngancurin Satu keluarga 5 menit Aja Gak usah Baik Banyak Itu 5 menit Juga Kelamaan 2 menit Dek Kasih Gue 2 menit Untuk Ngancurin Semuanya Tapi Gue Masih Diem Aja Ini Gue Ngomong Apa Belum Ada Yang Gue Spil Sudi Satu Gue Belum Ada Yang Gue Spil Kalian Nonton Live Gue Dari Kemarin Pasti Udah Banyak Rekaman Rekaman Udah Kesebar Belum Ada Satu Pun Gue 2 menit Gue Kasih Gue 2 menit Kalau Gue Mau Ngancurin Ngancurin Brandnya Ngancurin Usahanya Kasih Beli 2 menit 2 menit Setengah Karena Ngetik Dulu Ini Gue Belum Spil Aja Dia Udah Kelojotan Apalagi Gue Spil Udah Udah Nggak Akan Ada Dari Kepercayaan Gue Jamin Miskin Gue Sih Bukan Siapa Siapa Tapi Kebanyakan Orang Orang Pasti Ngeliat Social Media Gue Sungguh Sayang Persahabatan Antara Nikita Mirzani Dan Sela Sokya Tak Seumur Jagung Akhirnya Mereka Retak Gegara Ya Sela Sokya Memerangkatkan Isa Zega Dan Menjadikannya Ambasador Memerangkatkan Ke Tanah Suci Sehingga Membuat Menjadikan Kegaduhan Yang Sepertinya Membuat Sela Sokya Bersama Sang Suami Serta Keluarga Besarnya Merasa Tak Nyaman Namun Baik Netizen Maupun Nikita Mirzani Ingin Klarifikasi Dari Mereka Secara Ya Spesifik Bukan Secara Umum Mereka Meminta Maaf Tetapi Tidak Jelas Apa Yang Diminta Maafin Memohon Maaf Kepada Yang Kuasa Dan Mohon Maaf Kepada Netizen Se Indonesia Raya Tentunya Kita Masih Bertanya Kesalahan Apa Yang Diperbuat Oleh Sela Sokya Hingga Melakukan Klarifikasi Hal Tersebut Benarkah Seperti Yang Disampaikan Netizen Permintaan Tersebut Permintaan Maaf Tersebut Klarifikasi Tersebut Ternyata Ada Tujuannya Agar Nantinya Di Event Event 12 12 Ramadhan Dan Lebaran Sela Sokya Masih Kebanjiran Job Beda Dengan Beberapa Brand Yang Akhirnya Anyep Ketika Dikritisi Oleh Netizen Dan Public Tentunya Bagaimana Lihat kalian guys Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Bye Bye Bye